Timnas Indonesia U20 kalah tipis dari Italia Timnas Indonesia U20 mengakhiri fase grup tahun long cup 2024 dengan kegalaan keempat Namun tim Garuda muda hanya kalah 0-1 menghadapi Italia pada laga terakhir grup B tahun long cup 2024 ini Rabu 12 Juni 2024 malam waktu Indonesia Barat Timnas Indonesia U20 akhirnya kebobolan oleh Italia pada menit ke-38 Lewat kaki Antonio Roimondo yang menerima umpan dari Nicolo Pisilli Kekalan 0-1 dari Italia membuat Timnas Indonesia U20 menjadi juara kunci grup B Dengan tanpa poi dari 4 laga yang sudah mereka jalani sepanjang turname di gelar Timnas Indonesia U20 pun tinggal menyisakan satu pertandingan lagi Yaitu laga berentu posisi ke-9 dan ke-10 Tim Garuda muda akan menghadapi Korea Selatan yang juga menjadi juru kunci di grup A Timnas Indonesia U16 fokus gelar uji coba jelang biala AFF Timnas Indonesia U16 mulai fokus mematangkan persiapannya menghadapi biala AFF U16 2024 Terbaru skotaswa Nova Rianto menggelar laga lati tanding melawan SKO Rangunan Dalam pertanian uji coba yang berlangsung di Stadion Manahan Solo Rabu 12 Juni 2024 malam waktu Indonesia Barat itu Timnas Indonesia U16 menahan imbang SKO Rangunan Dengan skor sama kuat 1-1 Nova Rianto mengatakan fokus utama saat ini adalah menggelar laga uji coba Sejauh ini Timnas Indonesia U16 telah melangsungkan 6 kali uji coba Agenda terakhir bakal tersaji melawan Bayangkara FC U16 pada Sabtu 15 Juni 2024 Juru taktik berusia 44 tahun itu menjelaskan Laga uji coba melawan Bayangkara FC bakal menutup rangkaian agenda lati tanding Timnas Indonesia U16 Setelah itu tim pelati akan melakukan pencoretan pemain Sintayong belum tahu timnas Indonesia akan berkandang di Surabaya Pelati timnas Indonesia Sintayong belum tahu dengan rencana PSSI memindahkan kandang Dari Stadion Utama Gelora Bungkarno, Jakarta ke Stadion Gelora Bungkarno, Surabaya, GBT Untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Timnas Indonesia berhasil merebut tiket ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Setelah menjadi runner-up grup F putaran kedua dengan 10 poin dari 5 pertandingan Soal kami bermain di Surabaya saya belum pernah dengar sebelumnya Jadi saya belum bisa menjawabnya Ujar Sintayong Sebelumnya Ketua PSSI Erick Tohir mengabarkan bahwa timnas Indonesia tidak akan bermain di SUBK Dalam berada awal kualifikasi Piala Dunia 2026 Baik legendaris Thailand isyaratkan pensiun usai gagal melaju ke fase ketiga Baik kiri legendaris Thailand, Teraton Bun Matan mengisyaratkan untuk segera pensiun dari timnas Thailand Bun Matan memang saat ini sudah berusia 34 tahun Hal itu diucapkan Teraton Burneman Usai timnas Thailand gagal melaju ke fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Thailand kalah bersaing dengan timnas Korea Selatan dan timnas Cina di fase kedua kualifikasi ajang tersebut Teraton Bun Matan merasa dirinya sudah cukup tua untuk berhenti dari timnas Thailand Pegi yang kini memperkuat Buriram United itu pun berpikir untuk berhenti Namun sebelum benar-benar mengambil keputusan pensiun dari timnas Thailand Teraton mengatakan akan berkomunikasi terlebih dahulu dengan para penggemar Pengamat Puji Debut Calvin Verdong di timnas Indonesia Duel kontra timnas Filipina pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia menjadi laga spesial buat back timnas Indonesia Calvin Verdong Pemain naturalisasi asal Belanda itu akhirnya mencatatkan debut bersama Garuda Pemilik nama lengkap Calvin Ronald Verdong itu turut andil dalam kemenangan penting timnas Indonesia atas Filipina Performa pemain N.E.S.N.H.Megin itu meninggalkan kesan positif Calvin Verdong bermain solid bergerak naik turun di sisi kiri lapangan tanpa kena lelah Pelati sekaligus pengamat sepak bola nasional Erwan Hindrawanto memberikan pujian Pada penampilan Calvin Verdong Calvin Verdong sangat efektif dalam membantu attacking dan kualitas pacing yang sangat baik Ujar Erwan Hindrawanto Persija Jakarta nyatakan telah selesaikan sanksi FIFA Kabar baik datang dari Klub Riga 1 Persija Jakarta Macan Kemayoran menyatakan telah menyelesaikan semua masalah yang menyebabkan mereka terkena sanksi FIFA Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Utama Persija Ambono Januryanto Ambono menjelaskan biaknya telah menuntaskan semua akar permasalahan yang membuat Macan Kemayoran terkena sanksi FIFA Berupa larangan merekrut pemain selama 3 periode transfer Alhamdulillah Persija sudah membereskan hal-hal yang menjadi dasar dari sanksi FIFA Kabih sudah berkoordinasi dengan seluruh pihak yang berkaitan dan kini sudah beres semuanya Kata Ambono Kapten Timnas Indonesia tak gentar kejar mimpi lolos ke Piala Dunia 2026 Kapten Timnas Indonesia Asnami Mangkuala menyatakan dirinya dan rekan-rekan setimnya percaya diri Mengejar mimpi untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 Tim Garuda memang semakin dekat dengan mimpi besar itu Timnas Indonesia saat ini ada di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Tim Garuda lolos ke fase tersebut setelah menjadi runner-up Group F pada fase kedua Fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sangat dekat dengan putaran final Juara dan rekan pada fase tersebut akan berlagak di Amerika Serikat, Mexico dan Kanada Dua tahun ke depan Namun Timnas Indonesia akan menghadapi tantangan yang tak mudah di fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Tim-tim kuat Asia beredar di fase tersebut Asnami Mangkuala tak gentar untuk menghadapi tim-tim kuat Asia Termasuk langganan Piala Dunia seperti Timnas Jepang dan Timnas Korea Selatan Kasus Martin Paez belum masuk agenda sidang CAS Pengadilan arbitra seolahraga CAS telah merilis agenda sidang mereka untuk satu bulan ke depan Dalam daftar itu tidak ada agenda untuk menyidangkan kasus Martin Paez Kejelasan status Martin Paez sampai saat ini masih belum diketahui secara pasti Belum lama ini PSSI menyebutkan kasus PAez akan dibawa ke pengadilan arbitra seolahraga Namun sampai saat ini jadwal sidang Martin Paez di CAS belum jelas Pengadilan tersebut belum lama ini merilis jadwal sidang mereka selama dalam sebulan ke depan Menariknya tidak ada kasus Martin Paez yang tercantum dalam jadwal sidang itu Keeper FC Dallas itu nampaknya masih harus menunggu lama untuk bisa memperkuat Timnas Indonesia Padahal Martin Paez sudah menjalani seprosesi sumpah untuk menjadi WNI Dekan Wilkemenkum Ham DKI Jakarta pada 30 April lalu Terima kasih sudah menonton!